oke doyarsana.com kita punya sebuah sistem keamanan security system yang kalau ada video sebelumnya kita menggunakan android sekarang kita menggunakan sms karena ada modul gsm disini sensor gerak tetap, sensor pintu tetap kita tambahkan buzzer sebagai alarm kita tambahkan tombol sebagai pembatal alarm dan kita coba nyalakan dia dengan adapter 5V lalu antenanya ini kita jumper dulu dengan probe karena kenapa kita sedang berada di dalam ruangan yang cukup pedalaman jadi kita akan coba nyalakan alat ini oke sudah nyala biasanya ada suara buzzer kita lihat lampu sinyal masih mencari sinyal oke sudah pip pip itu seharusnya oke dan biasanya dikasih nyala bagus diiringi dengan mengirimnya sms oke sudah berfungsi normal alarm dalam kondisi off alat alat menyala jadi kita akan coba untuk menyalakan lampu seperti tadi perintahnya relay on kan buruk kecil semua ya relay oke anggap dah relay 3 on kita kirimkan oke kita tunggu dan relay 3 menyala lalu biasanya akan ada balasan sms relay 3 telah aktif oke oke sekarang kita akan menyalakan alarm jadi alarm on pesannya buruk kecil semua ya alarm 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 on lihat ya alarm on kita akan kirim semoga sinyalnya bagus semoga sinyalnya bagus 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 kita akan tunggu oke alarm sedalam kondisi on kita akan coba apakah alarm berfungsi dengan cara tentunya kita bergerak di depan itu ya ya hilang dia jadi kan basernya nanti kedengerannya saya akan bergerak di depan oke jadi dia memberitahukan dulu ada pergerakan ya ada pergerakan dan ada suara alarm jadi ada sms ada pergerakan dan suara alarm jadi kita bisa mematikan alarm ini dengan mengakses tombol batal disini oke alarmnya mati dan kita akan coba untuk sensor pintu kita akan geser pintunya seperti itu buka malingnya masuk dah nanti dia akan ada sms pintu 1 terbuka dan juga ada alarm kita akan tutup dulu pintunya jadi walaupun pintu tertutup alarm masih tetap menyala kecuali si pemilik rumah dia membuka sistemnya dan mematikan secara manual nah nah seperti itu ya kita akan coba di sensor satunya eh tutup lagi maling tutup 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 lagi ah terlambat deh ada sms video 2 terbuka dan alarm bunyi tapi bagaimana kalau kita mengirimkan sms ee alarm off oke kita akan kirimkan sms alarm off ke sistem dan kita akan coba untuk membuka pintu bergerak-gerak alarm dalam kondisi off kita akan coba untuk membuka pintu semuanya ting ting tergerak-gerak gerak-gerak ting ting di depannya ting ting jadi gak ada sama sekali sms pemberitawan ataupun alarm nah itu relay 3 masih on kita akan matikan dulu dari sini relay relay off oke relay 3 sudah mati dan bakalan ada sms pemberitawan lagi relay 3 telah di non aktifkan oke seperti itu ee demo video dari alat ini jika kalian tertarik dengan project ini bisa pesan di duwiarsana.com atau ada juga skematik yang bisa kalian download jika kalian bisa coba-coba untuk buat sendiri codingnya gitu karena coding standarnya sudah dibagikan di duwiarsana.com pada artikel-artikel sebelumnya oke saya duwiarsana sampai jumpa di review produk selanjutnya di channel youtube duwiarsana.com jika kalian suka video ini klik tombol like atau share video ini jika memang video ini bermanfaat oke 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 terima kasih terima kasih terima kasih